Ya pemirsa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta. 15 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perundistrian Agus Gubiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Kardivian, Menko Perekonomian Air Langga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggodo. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi-misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya, biasa seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti, nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Memporadito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki. Tim Liputan Ainews melaporkan.